Buat heboh tanah air karena mengundurkan diri saat pleno rekapitulasi nasional oleh KPU di Jakarta selasa 12 Maret, kini akun media sosial milik Ratu Ngadu Bonwula atau Ratu Wula caleg DPR RI Partai Nasdem itu di Serbu Netizen. Akun media sosial milik Ratu Wula dibanjiri pertanyaan dan reaksi dari warganet usai informasi pengunduran dirinya viral. Padahal Ratu Wula merupakan caleg peraih suara terbanyak dari Partai Nasdem di daerah pemilihan Nusa Tenggara Timur II. Ia telah dipastikan meraih satu kursi DPR RI periode 2024 hingga 2029 mewakili NTT. Akun TikTok at Ratu Wula Talu 76 yang memiliki pengikut hingga 17,2K itu membuat berbagai gambar dan video aktivitas keluarga maupun DPR RI dan kepartaian pun menjadi media warganet menyampaikan tanya. Unggahan gambar pada akun media sosial TikTok sejak 3 hari lalu, Senin 11 Maret misalnya, direspon oleh warganet dengan pertanyaan yang ditulis setelah informasi pengunduran diri. Pertanyaan demi pertanyaan itu belum mendapat respon dari Ratu Wula. Tak hanya pada platform TikTok, pertanyaan demi pertanyaan juga diajukan pada akun pribadi Ratu Wula di Instagram dalam unggahan terbaru tertanggal 4 Februari 2024, juga dibanjiri berbagai reaksi termasuk pertanyaan dari netizen. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan Youtube kami untuk terus mengikuti perkembangan terkini berita banjar masin pos. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!